Hai mengalami pengalaman di buli di sekolah di rumah maupun di luar rumah itu tidak jadi penghambat untuk mendapatkan prestasi seperti yang akan gue bahas di video kali ini gue akan menceritakan bagaimana menjadi seorang youtuber pemula dan memberi tip mendapatkan monetitasi YouTube tapi sebelum lanjut ke videonya kalian klik-klik share and subscribe terlebih dahulu dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian dapat video-video baru lainnya so don't forget to subscribe ingin menjadi seorang youtuber ingin mendapatkan penghasilan semua itu pasti akan kita dapatkan tapi tidak secara intan kita harus bekerja keras dan berjuang terlebih dahulu untuk mendapatkannya karena semua hal itu tidak akan kita dapatkan secara instan harus berjuang terlebih dahulu dan bekerja keras terlebih dahulu untuk mendapatkannya seperti yang pernah alami dulu untuk berjuang mendapatkan monetitasi YouTube dan menghasilkan uang banyak orang yang merendahkan dan berkata kau semua ini adalah halu dan bohong tapi nyatanya semua ini tidak bohong ini benaran asli semua orang ingin menjadi seorang youtuber dan mendapatkan penghasilan sendiri ingin menjadi seorang youtuber itu benar-benar susah-susah gampang karena kita harus banyak-banyak bersabar untuk mendapatkan segalanya pengalaman gue dulu pernah gagal monetitasi karena konten rewopload setelah itu menunggu beberapa bulan lagi untuk membuat konten-konten original dan pada akhirnya tepat pada tanggal 1 Januari 2021 jam 2 pagi ada email masuk ke email gue dengan pemberitahuan yang mengatakan bahwa gue diterima menjadi seorang partner YouTube atau dimonetitasi untuk mendapatkan uang dari YouTube dan setelah itu satu bulan atau akhir bulannya dollar kekumpul sepuluh dolar dan pada akhirnya akan dikirimi pin adsensi ke alamat pin adsensi ini akan kita dapatkan secara otomatis kalau dolar kita sudah mendapatkan sepuluh dolar gunanya pin adsensi ini untuk mencairkan uang terkening kita tips menjadi seorang youtuber pemula pertama-tama kalian harus berkonsentrasi kepada konten-konten yang akan kita upload semua konten-konten itu harus secara original dan tidak rewopload kita harus mengedit dengan sedetail-detail mungkin setelah itu kalian mendapatkan persyaratan untuk monetitasi dengan 6000 jam tayang dan 1000 subscriber maka otomatis akan mengajukan monetitasi tips dan cerita pengalaman saya menjadi seorang youtuber pemula sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati